bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman temanku semuanya berjumpa lagi dengan saya yana latif channel apa kabar teman temanku semuanya semoga kalian semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan dilancarkan segala urusannya, dilancarkan pekerjaannya dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin nah di video kali ini teman teman saya ini tentang aktivitas saya minggu kemarin ya ini video sudah lama ya teman teman sudah seminggu yang lalu tapi baru saya edit dan baru saya upload sekarang, nah ini tentang aktivitas saya bersih bersih rumah ya ini ceritanya teman teman di Arab itu kan lagi libur sekolah ya belum masuk anak anak itu jadi cucu majikan saya itu kalau libur panjang gitu setiap hari datang ke rumah neneknya ya main ke rumah neneknya biasanya itu kalau hari sekolah cuma hari datangnya cucu majikan saya itu hari Jumat sama hari Sabtu aja karena hari sekolah tapi kalau hari libur panjang gitu mereka setiap hari datang main ke rumah neneknya jadi rumah semuanya kotor banget ya teman teman mau gak mau ya harus setiap hari saya bersihkan ya biasanya saya bersih-bersih ruang makan dan ruang tamu itu seminggu tiga kali atau seminggu dua kali ya kalau ruang atas di tempat majikan saya nonton TV itu setiap hari saya bersihkan tapi kalau ruang tamu di bagian bawah dan ruang makan itu seminggu tiga kali atau seminggu dua kali aja tapi karena sekarang ini libur ya anak-anak libur jadi cucu majikan saya itu setiap hari datang rumah kotor dan berantakan jadi saya harus bersihkan setiap hari dan ini juga saya teman teman saya bersih-bersihnya cepat-cepat ya karena saya sama suami mau pergi belanja ke toko Indonesia dan si neneknya itu lagi tidur ya teman teman neneknya tidur nanti bangunnya jam 1 siang ya kalau si kakek tadi pagi itu jam 9 dia udah sarapan langsung berangkat ke kebun mau minap di sana sebetulnya saya agak males ya teman teman pergi belanja ke toko Indonesia itu karena cuaca di Arab Saudi itu luar biasa panas sekali ya sampai 45 derajat jadi saya tuh males keluar cuman suami saya tuh ngajak aja ke toko Indonesia katanya ikut aja sebentar katanya gak sampai 2 jam katanya kita belanja sedikit aja bilangnya gitu biar kamu sendiri yang milih bilangnya gitu akhirnya ya saya cepat-cepat aja bersih-bersih ya karena mau berangkat ke toko Indonesia jadi kalau mau pergi belanja itu atau mau keluar rumah itu teman teman kalau rumah udah dibersihkan jadi kita tenang juga kan perginya saya juga gak pernah lama ya teman teman kalau belanja itu paling lama saya di luar rumah itu kalau belanja 1 jam setengah atau 1 jam saya sudah cepat pulang ke rumah ya pertama karena saya gak mau terlalu banyak pengeluaran ya kalau kita terlalu banyak di luar rumah itu kan kita nanti belanja-belanja terus nanti uang kita cepat habis ya kemudian yang kedua takutnya majikan nyari gitu takut ada orang yang datang ke rumah gak ada orang yang buka pintu gitu ya jadi saya tuh gak terlalu lama di luar seperlunya saja ya saya cepat pulang gitu nah ini lanjut lagi ke video ya teman teman ini saya merapikan sejadah dan kain sholat ya itu cucu majikan saya ada dua tuh yang bandel-bandel banget ya yang masih teka itu kalau mainan itu teman teman semuanya diberantakin semua kadang-kadang ngerusak juga ya teman teman itu kembang-kembang itu kadang-kadang dicabut dipretelin rumbai-rumbai hording rumbai-rumbai korsi itu kadang-kadang dipretelin juga saya kadang-kadang jengkel ya sama cucu majikan saya itu yang dua itu tapi saya tuh gak berani marah ya karena itu kan bukan hak saya saya paling ngomong ke neneknya atau ke ibunya gitu biar ditegur gitu karena itu kan ngerusak ya teman teman ya tapi kalau cucunya majikan saya yang lainnya itu gak bandel ya teman teman paling mereka main bola atau main skuter gitu atau main playstation nah tapi kalau yang dua yang kecil ini ini yang paling bandel ya teman teman gak bisa dibilangin walaupun dibilangin tapi masih aja dianya ngerusak gitu ya nah setelah saya beres-beres ya teman teman saya sama suami langsung pergi menuju ke toko Indonesia ini saya mau belanja di toko Merdeka ya di exit 5 biasanya saya belanja di toko Mandiri ya kali ini saya mau belanja di toko Merdeka karena menurut saya toko Merdeka ini memang tokonya itu kecil tapi lengkap ya kayaknya semuanya ada gitu kalau toko Mandiri itu kadang barangnya itu banyak yang kosong ya teman teman jadi saya gak belanja di sana gitu belanja di toko Merdeka aja nah bagi teman teman yang baru menemukan channel saya ya saya mengucapkan selamat datang jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, share, dan komen aktifkan juga notifikasinya agar teman teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan bagi teman teman yang sudah subscribe yang sudah lama berteman dengan saya saya mengucapkan terima kasih semoga kita semua sama-sama sukses amin amin ya roh pal alamin nah teman teman silahkan simak videonya sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati dan ini teman teman kita sudah sampai di toko Merdeka ya dan ini suasana di dalam tokonya ya dan saya mohon maaf ya teman teman karena saya bikin videonya ini di dalam tokonya ini terlalu cepat gitu ya karena ruangannya ini sempit ya terus banyak orang yang belanja gitu ya jadi videonya itu goyang-goyang mas ini pala ini berapa? itu pala itu skloreal di sini pirosik selama 15 tahun kalau ketemu pala saya di sini ya saya sama saya 20 tahun baru kali ini lihat oh oh nyari-nyari di toko itu gak ada baru ngeliat pala 10 rial di sini gue gak waktu gini walu pak naga beli santan pak ah kemiling gitu ya ah kemiling gitu ya kalau milik santan gak kita harap bener saya sisa tangkap ufok ya baru mahal di sini jijik hati ya adilan kacang hendak 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 empat lagi hendak di sini selamat menikmati 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 petai ini, karena jarang ada di toko Indonesia, ini satu plastiknya ada dua papan ini harganya 12 real jadi satu papannya ini 6 real ini bagus-bagus sih teman-teman Alhamdulillah, biasanya hitam-hitam ya petainya, ini masih hijau, kemudian ini daun kemangi, Masya Allah ini daun kemangi, saya suka banget Alhamdulillah, ini ada yang masih hijau-hijau, biasanya udah hitam-hitam udah layu gitu ini harganya satu plastik 3 real nah ini saya beli aci, tepung, sagu ini 1,5 kg ini gak tau harganya berapa ya teman-teman lupa saya ini di toko Indonesia itu ada yang ada harganya, sudah dipasang ada yang enggak gitu, jadi saya lupa harganya berapa, nah kalau ini kaldu ayam ya, bumbu ekstra daging ayam ini harganya 7 real kemudian ini terasi terasi ini 12 real ini udah mahal dulu mah teman-teman ini harganya 8 real ya sekarang udah 12 real udah naik lagi ini terasi yang seperti ini saya beli 2 macam terasinya kalau yang ini gak tau berapa ini 8 real atau berapa gak tau lupa juga kemudian ini kemiri ya teman-teman ini kemiri harganya 7 real satu bungkus nah itu saja oh ya lupa teman-teman ini buah pala ya teman-teman masya Allah ini saya udah berapa tahun di Arab teman-teman saya gak pernah melihat jualan buah pala kalau manisan buah pala banyak ya tapi kalau palanya ini jarang lihat ya ini tadi saya melihat ada jualannya ini baru saya langsung ambil satu aja ini ini satu plastiknya 8 biji ya isinya harganya 10 real masya Allah ini enakan buat sayur buat rendang buat sop gitu ya baru kali ini teman-teman saya melihat buah pala di Arab ya nah itu saja teman-teman video saya kali ini semoga kalian terhibur ya dan mohon maaf bila ada salah kata di dalam penyampaian saya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati